Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Lembaga Alkitab Indonesia menutupi ya Selaksa ini adalah 10 ribu orang Siapa sih orang yang dimaksud di dalam ayat ini? Nah ini yang dimaksud Ini adalah peristiwa Fathu Mekah Bagaimana Nabi Muhammad SAW membawa 10 ribu pasukan Membebaskan atau membuka kota Mekah Dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih Kemerah-merahan ganteng poko E Yang berminat silahkan di order Nah teman-teman sudah kita dengarkan dengan baik bahwa Orang Yahudi tidak percaya Yesus Nabi Orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Mesias Namun oten-oten benai terjemahan Dengan pedenya Wah benih Israel umat pilihan Tuhan Ketika kita menyuarakan kemerdekaan Keadilan terhadap Warga Palestine Wah Israel 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 Mereka tidak tahu bahwa orang Israel Orang Yahudi Tidak pernah mengakui Kristen Tidak pernah mengakui Oten Bahkan mereka mengatakan Oten ini adalah Apodajarah Ya silahkan dicari apa itu Apodajarah Apodajarah adalah Penghamba Berhala Penyembah berhala Inilah yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan Plak-plak-plak Mirip Gracia Velo Benai terjemahan Nah Sekarang silahkan buka mata hati anda Islam itu Sangat memuliakan Nabi Isa Mengakui sebagai Nabi Mengakui sebagai Al-Masih Tetapi dia bukanlah kesembahan Kesembahan itu adalah Allah Sebagaimana Matius 4.10 Yohanas 17 ayat ketiga Markus 29 Markus 12 ayat ke-29 Syema Yisrael Adonai Lakhidu Adonai Ehad Mudah-mudahan bermanfaat Jangan menjadi bani terjemahan Harus jadi bani original teks Dan orang Yahudi Ketika dibacakan Nubuatan Nabi Muhammad Di dalam sirha sirim Pasal 5 ayat ke-10 Mengatakan Ya fe Mantap Mantap Karena Inilah Kebenaran Islam Saudaraku Lehitraot Behayom Arba Babay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!